Intro Eh Min, gini aja Kita jangan pake mainan topi gitu Langsung aja 1 detik kita berangkat Ya gitu aja nak ya Oke guys yuk 1, 2, 3 Ya biasa itu Min Seperti biasa Yang menang merayakan Yang kalah menjelaskan Yaudah Bu, ditunggu ya Delay kedua Oke guys Min Waduh Pasti bosnya Raffi kecewa sama aku Apalagi Pak RT Pasti tambah kecewa ke aku Kok bisa sih banku itu bocor Hah? Tidak ada sepedanya bosnya Raffi Eh tiba-tiba bocor Maksudnya gimana sih mas? Tidak ada sepedanya ya? Yaudah wis Mas Haimin sarapan dulu Tidak ada sepedanya Udah mulai saja menurutku ini Tidak ada sepedanya Tidak ada sepedanya Tidak ada sepedanya Ya Ya mah minta nomornya jangan cak minta teleponin budini loh ya udah kok tuh gak sama lapor dikit-dikit lapor kok tuh halo budini udah mau nih lapor kok nih ya ya cak libur kan cak iya iya libur yaudah aku mau keluar dulu kok jangan rumah ya iya iya cak siap assalamualaikum waalaikumsalam percaya kan jadi orang yes akhirnya aku bisa ngelain haimin balapan bmx pasti bosnya itu loh marah-marah kak haimin mampus kakumin rasain itu yaudah berarti sekarang aku ke rumah pak RT buat nanti janji kan perjanjiannya kalau misalnya aku menang aku bisa balik kamu lagi yaudah ke pak RT dulu sekarang loh ban ini loh aku pompa kok gak bocor kok aneh ya pasti ada yang gak beres ini penasaran aku ya sama hasil balapan haimin sama keribu tuh pasti haimin menang tuh ya kali gak mungkin lah keribu menang assalamualaikum waalaikumsalam eh gimana kemarin hasil balapannya pasti keribu dibantai sama haimin ya pastilah haimin pasti menang vvv waduh tih gak bisa ngomong aku tih gak bisa berkata-kata aku tih eh kok ada apa kau jangan bikin aku netflix kayak gitu aduh netflix lagi netting ada apa emangnya haimin kalah tih lawan keribu tih hah gak 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 mungkin vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Tapi Tee, ada yang gak beres Tee. Hah? Gak beres? Emang ada apa? Gini Tee, banyak imin ada yang ngepesin Tee. Hah? Kau tau dari mana kau? Barusan lo tak pompa, ternyata gak bocor Tee. Waduh Fi, ini berarti ada yang gak beres nih Fi? Nah, pula siapa nih Fi? Nah itu Tee, gak tau aku Tee. Bentar Fi, kalau udah masalah soal kericikan, itu pasti ulah keribu Fi. Soal budak tuh licik Fi. Enggak Tee, keribu kak sama geng sepeda ini sama sekali Tee. Iya ya Fi ya? Waduh, berarti keribu balik kampung lagi Fi? Iya Pak RT, mau gimana lagi tuh perjanjanya kak gitu. Iya ya Fi, mau gimana lagi Fi? Iya Pak, mau gimana lagi. Yaudah Fi, mau balik dulu aku Fi, pulang dulu aku ya. Iya Pak, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi budak yang ngepesin Ban Haimin tuh Pak? Lihat ya benar aku sumpahin tuh ya, yang udah ngepesin Ban Haimin tangannya berubah jadi kaki tuh sekalian tuh. Siapa lagi tuh? Ini harus ada lag kedua, nanti akan aku awasi terus sepeda ini saat balapan. Alhamdulillah ya Allah, habis ini anakku pulang ke rumah ini lagi. Akanku perbaiki hidup keluarga ku. Tapi aku ngerasa bersalah sama Haimin. Abannya udah aku kempesin di setat. Tapi gimana lagi? Demi anakku pulang ke rumah. Cukup ini yang terakhir aku bikin ulah. Abis ini aku harus memperbaiki keluarga ku lagi. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Loh, Rafi telpon. Waalaikumsalam. Ya Fi ada apa Fi? Eh Min, kamu kesini ya. Ada sesuatu penting yang harus aku omongin. Oh iya Fi, ini aku juga mau kesana kok. Ya abis ini aku kesana. Iya Fi, kamu tunggu ya. Oke Min, aku tunggu ya. Keburu hujan ini Min. Iya Fi. Mau kemana mas? Eh sayang, ini loh aku mau ke rumah Rafi. Ada urusan bentar sayang. Mas Haimin sekarang kok suka main sama Rafi sih mas? Emangnya kenapa sayang? Ada yang salah tak? Rafi itu diem-diem nakal loh mas. Eh sayang, orang aku loh cuma bentar aja ke Rafi. Mau minta maaf ke bosnya. Gara-gara banyak aku bocorin dulu sayang. Yaudah mas kalau gitu hati-hati ya mas. Tapi ini mah hujan loh mas. Iya sayang, bentar aja kok cuma minta maaf ya. Yaudah mas. Aku tinggal dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya sayang, aku bohongi kamu. Padahal aku kemarin habis balap liar. Maafkan aku ya sayang. Mas Haimin akhir-akhir ini kok mulai aneh ya? Apa cuma perasaanku aja ya? Fanu nangis. Bumbung cacat lagi tidur. Aku tak luar aja wis. Hei. Hah. Kemana kau? Enggak cacat. Tuh hal latihan fungkotan buat lomba di sekolahan cacat. Hah? Sekolah apaan tuh gak ada yang lomba joget-joget kayak gitu? Hehehe. Enggak cacat cuma bercanda kok cacat. Tau mau manca ya. Kau pake cara bohong segal lagi kau bilang ya kalau main kau tuh. Kan cuma bercanda cacat. Gimana katanya kemarin kau pengen nurut. Kata pengen dibelikan sepeda kau. Iya ya cacat. Oh iya iya. Yaudah cacat. Tau mau main bentar ya cacat ya. Yaudah main. Tapi kalau misal waktu ngaji kau ngaji pulang kau. Siap cacat aku. Yaudah cacat pamit ya cacat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemarin tuh loh kok bisa ya banyak mas Haimin bocor ya. Padahal lo gak apa-apa pertama stat-statan itu. Tapi pas main tuh loh kok bisa bocor ada yang mencurigakan. Pak RT tuh pasti malu habis ini aku temuin. Kemarin sok-sokan mau ngehina aku kalau aku kalah. Tiap kali seorang keribu bakalan kalah lawan Haimin. Aduh. Belum siap aku ketemu keribu nih. Malu aku sama omonganku kemarin tuh. Kalau misal bakal ngina dia kalau dia kalah gitu. Tuh hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh biji itu datang lagi tuh. Bukain gak ya. Assalamualaikum Pak RT. Aku datang Pak RT. Udah udah ya udah. Pokok aku jadi RT harus gentleman ya. Aku harus nerima keadaan. Pak RT. Mana ini Pak RT. Takut ini mau keluar. Pak RT. Nah. Eh kok boh. Ada apa boh? Tungben kok kesini kok. Loh. Pak RT belum tau tak. Apa jangan-jangan. Pura-pura gak tau. Kalau aku habis menang lawan Haimin. Iya iya. Kok menang. Iya menang. Menang sekali ya. Sombong kau. Nah yang penting menang Pak RT. Oh iya. Kemarin ada yang mau caci maki aku. Ups. Sorry ya. Sekarang gak bisa. Soalnya aku menang lawan Haimin. Iya iya kau menang. Yaudah kau pulang sana kau. Ketung bapak kau sana kau. Loh. Santai Pak RT. Hei. Jangan marah-marah. Yaudah. Ketak pulang dulu aku Pak RT ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh biji kau ya. Sombong benar budak tuh ya. Menang dengan cara gak terhormat ya. Bang gak benar kau tuh. Harusnya kalau Haimin bocor tuh diulang startnya. Biji kau. Pokoknya aku harus bilang ke Haimin ya. Kalau bisa kalian keribu delay kedua tuh. Kalau bisa sekalian tabrak ya budak tuh. Risau benar aku sama budak tuh tuh. Iya ya bos. Bakal aku omongin kok. Ini lo nunggu Haimin dateng. Oke siap bos. Eh Vi. Maaf ya Vi. Soal kemarin Vi aku kalah Vi. Gak apa-apa Min. Yang penting kamu tetep semangat ya Min. Eh Vi. Kata bosmu gimana Vi. Bulan ini aku dibayar Vi gak? Gak bisa Min. Bosku barusan telepon. Kamu harus tanding lagi lawan keribu Min. Iya Vi aku mau. Tapi aku minta sehore Vi ya. Kalau malam tuh aku bingung izin ke istriku gimana. Loh emang istrimu gak tau tau kalau kamu ikut balapan liar. Gak tau Vi. Kalau istriku tau. Waduh Vi pasti kecewa dan marah ke aku Vi. Yaudah Min. Kita persiapin buatlah galet kedua nanti Min ya. Iya Vi aku masih kecewa Vi dengan hasil kemarin. Udah-udah Min. Aku juga salah gak jaga sepeda ini Min. Iya Vi. Eh Vi gimana kalau sekarang kita ke geribu. Bilang aja kalau kita ada nilai kedua. Boleh tuh Min. Ayo Min. Sekarang ya. Iya Min. Aku masukin sepeda dulu ya. Iya Vi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh anakku keribu gimana nak? Udah ngomong tak ke RT? Alhamdulillah Pak. Udah bilang aku. Katanya boleh balik ke rumah ini lagi. Alhamdulillah. Yaudah ayo nak masuk nak. Ya Pak. Taruh mana ya Pak. Taruh sini. Taruh sini ya. Iya. Ayo Pak. Ayo. 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 Eh Bu. Misalnya. Misalnya Haimin nantang kamu lagi. Kamu terima gak? Ya aku terimalah Pak. Ya kali aku tolak Pak. Harga diri Pak. Nanti dikiranya keribu takut lawan Haimin kalau ditolak. Eh Bu. Jangan Bu. Bahaya Bu. Pokoknya sekarang gini Pak. Kalau ada yang nantangin keribu. Keribu terima Pak. Tapi misal kalau gak ada. Ya udah Pak. Keribu gak akan balap liar lagi Pak. Beneran kan Bu. Iya Pak. Beneran Pak. Keribu janji Pak. Ya. Iya Bu. Eh Min. Ternyata. Banmu kemarin gak bocor Min. Cuman kempes aja Min. Hah. Cuman kempes aja. Tapi kok bisa anginnya habis Vi. Memangkanya itu. Paling ada yang usil ke kamu Min. Ada yang jahat Min. Waduh. Siapa Vi ya. Masa penonton yang jahat ke aku Vi. Waduh gak tau ya Min ya. Pokoknya balapan lagi kedua nanti. Sepedamu akan ku cek Min. Ya Vi. Ayo Vi. Ayo. Ayo Min. Ayo Min. Ayo Min. Rasain kamu. Kala balapan sama aku. Pasti dia malu itu. Apalagi kemarin. Penontonnya itu loh. Banyak. Pasti dia malu. Dibilangin kok aku ini raja nya ontel. Lah itu keribu Vi. Ya Min. Ayo samperin ayo. Lah. Rafi sama Ayo Min. Hei ngapain kalian kesini tuh. Eh Bu. Kita kesini. Mau ngajak balapan lagi. Lah kedua Bu. Loh. Ya siap lah Vi. Kapanpun. Aku siap. Eh Min. Kamu gak terima tak. Kemarin kalah balapan sama aku. Hah. Udah Bu. Gak usah sombong. Menang. Gara-gara bangku. Bocor aja sama kamu Bu. Hei. Hei. Lah ya biarin lah Min. Eh. Minimal tuh ya. Kalau balapan itu. Sampai gak harus finish. Apa itu berarti di tengah jalan. Gak finish. Hei. Udah Bu. Kita secepatnya akan ngabarin kamu. Ya Min ya. Iya Vi. Oke siya Vi. Eh. Dan aku bakalan siya Vi. Ingatlah itu loh. Hai Min itu loh. Wih. Sombong kamu Bu. Lihat aja Bu. Di lag kedua. Aku akan kalahkan kamu Bu. Lihat aja kamu. Oke. Buktikan Bro. Eh Ayo Min. Buktikan ya. Oke. Ayo Min pulang Min. Pulang dulu Bu. Ayo Vi. Akan aku bales kamu Bu. Waduh. Si Kribu. Ditandangin lagi. Ah. Siap-siap aja Ayo Min Ayo Min. Kamu bakalan kalah lagi lawan aku. Vi. Anak itu. Harus dikasih paham Vi. Iya Min. Kamu buktikan. Di lag kedua nanti Min. Kamu harus menang Min. Oke Vi. Aku akan bales dia Vi. Di lag kedua nanti. Aku yakin. Aku yang bakalan menang.